selamat menikmati selamat menikmati di dalam pot saja ya jadi sekarang saya akan melakukan pemotongan sekaligus penggantian media tanamnya teman teman jadi kita cek untuk bahannya ya nah kebetulan bahan ini bahan kimeng gabungan teman teman jadi kondisinya seperti ini dan untuk akarnya ini sudah menembus pot plastik ini ya waktu tempatnya oke kita lanjut ke prosesnya teman teman saya akan melakukan pemotongan di cabang ini teman teman dan disini ada banyak cabang ya yang tumbuh jadi saya akan menghilangkan beberapa disini dan begitu juga di bagian batang utamanya ini nah meskipun ini belum begitu sempurna menutup akan tetapi saya yakin untuk ke depannya asalkan bahannya subur pasti nanti akan menutup dengan sendirinya nah tapi sebelumnya kita coba bongkar dulu untuk talangnya ini kita lihat untuk perakarannya teman teman hmm selamat menikmati oke kita lakukan pemotongan dulu teman-teman nah setelah selesai menyeleksi percabangan baru saya akan melakukan pergantian media oke kita atau saya sendiri akan memotong yang besar ini teman-teman saya akan pakai yang kecil ini oke kita lanjut potong ya selamat menikmati nah kalau untuk terusannya saya memakai yang depan ini teman-teman nah yang tengah ini akan saya potong teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk backgroundnya saya tetap pakai yang kebelakang ini teman-teman dan untuk pertumbuhan baru ini saya akan potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke nah sekarang sudah lebih jelas ya untuk konsepnya dan untuk cabang ini yang bertumbuhan baru ini saya juga akan buang teman-teman Oke dan ini untuk cabang pertama dan ini cabang kedua seperti itu ya ini untuk terusannya untuk background nya saya masih tetap pakai yang ini ini hanya saja ini kurang subur teman-teman oke teman-teman seperti ini apa namanya ini sengaja saya tanam lebih agak tinggi ya karena disini nanti saya akan kasih talang lagi dan untuk medianya sendiri saya menggunakan pasir kali dengan dicampur dengan sekam bakar dan untuk buku nya sendiri saya menggunakan kompos dan juga ada kompos daun dan apa namanya kotoran kambing ya yang sudah halus nah itu saya campur dari satu nah oke kita lanjut untuk mengisi atau menanam selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman seperti ini hasil sementara ya jadi sekarang saya akan lanjut ke penyiraman aja nah oke semoga bisa menghibur teman-teman semua jadi semangat terus tentunya semangat berkarya ya berkarya seni bonsai oke salam bmc bonsai mania channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati